Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu di kesempatan kali ini untuk membahas program-program apa saja yang dapat dilaksanakan di Kepengurusan Remaja Masjid SMA 2 Sumedet ini. Kemarin tanggal 5 Juni hari Senin kita sudah membahas terkait program-program apa saja yang akan atau yang bisa dilaksanakan. Dan kalian semua telah menyumbangkan ide maupun gagasan di diskusi kemarin melalui grup WhatsApp ya. Dan Pak Etwin disini hanya memantau untuk rapat silakan dipimpin oleh Kavabi Selaku teman kalian yang ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Remaja Masjid. Tetapi saat ini masih belum definitif. Artinya belum definitif. Masih belum ada SK dari Bapak Kepala Sekolah. Tetapi untuk sementara, ini saatnya kalian belajar ngomong. Silakan Kavabi pimpin. Dan apabila ada masukan-masukan per bidang. Ada berapa bidang? Ada 7 bidang. Ada 7 bidang. Apa saja nak? Peribadatan. Peribadatan. Pendidikan agama dan dakwah. Pendidikan agama dan dakwah. Kaderisasi. Kaderisasi. Yang keempat, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang kelima, humas dan publikasi. Humas dan publikasi. Yang keenam, pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya. Dan yang ketujuh, kebersihan dan keamanan. Kebersihan dan keamanan. Nah silakan Kak Fabi untuk pimpin. Rapat pertemuan kali ini. Bapak harap kalian saatnya untuk belajar mengutarakan ide maupun gagasan. Oke ya Bapak keluar dari kamera. Silakan kalian pimpin. Dan apabila ada ide dan gagasan. Silakan ambil mic-nya ada di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini saya akan membahas program apa saja yang akan dilaksanakan di Remas yaitu Ramaja Masjid. Di sini terdapat tujuh bidang. Yaitu yang pertama adalah bidang peribadatan. Nah untuk program bidang peribadatan ini ada tiga usulan. Yang pertama adalah audisi imam masjid dan muazzin. Dan yang kedua adalah menunjukkan walkan muazzin dan masjid. Yang ketiga salawatan sebelum salawat sembari menunggu imam. Mungkin ada usulan dari teman-teman untuk menambahkan ini. Untuk bidang kedua ada pendidikan agama dan dakwah. Di sini cuma ada satu usulan yaitu kajian rutin mingguan. Mungkin ada usulan lagi tambahan. Nah untuk yang ketiga adalah bidang kaderisasi. Usulan yang pertama pemilihan anggota. Yang pertama bagian peribadatan. Usulan yang pertama audisi imam masjid dan muazzin. Untuk yang kedua menjadwalkan muazzin dan masjid. Dan usulan yang ketiga salawatan sebelum salawat sembari menunggu imam. Mungkin ada usulan tambahan. Salat dua. Salat dua. baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait yang dibaca dengan kafabi untuk masalah keberibadatan kalau bisa selesai sholat atau selesai azan dibiasakan sholat qobliat al-duhri dulu agar biasa menjalankan sholat sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat berjamaah duhur setelah itu membaca sholawatan dan sambil nunggu imam yang siap untuk dipimpin itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama audisi imam masjid dan muazzin yang kedua menjadwalkan muazzin dan masjid yang ketiga salawatan sebelum salawat sembari menunggu imam oh iya pak 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 kajian rutin mingguan yang pertama untuk bidang yang ketiga kaderisasi nah usulnya yang pertama pemilihan anggota remaja masjid seperti calon-calon adik kelas kita untuk bidang yang keempat kegiatan sosial dan kemanusiaan ini cuma ada satu usulan yaitu memberi santunan kepada anak yatim mungkin ada usulan tambahan usulan yang kedua menjadi panitia zakat ada lagi? misalnya yang kedua apa pak? misalnya yang kedua usulan yang kedua itu pak bagi-bagi takjir kalau kuasa sama itu kalau ada mengikuti panitia zakat saya akan melanjut ke bidang selanjutnya yaitu bidang humas dan publikasi disini ada tiga usulan yang pertama dokumentasi, kajian ke instagram dan lain-lain usulan yang kedua konten youtube dakwah remas dan usulan yang ketiga membuat manding kegiatan aku izin musul ya ini kalau anak-anak tidak tidak apa tidak setuju tidak apa-apa juga apa kita di di remaja masyarakat itu buat akun tiktok kayak gitu pak nanti kita ya upload-upload di tiktok tuh pak sama kayak kegiatan-kegiatan ini di upload di tiktok itu kan cuma nomor 1 nomor 1 nomor 1 itu kan cuman dokumentasi itu beda dong dokumentasi laporan mungkin ada usulan lagi terima kasih mungkin ada usulan atau tambahan di bidang ke-6 adalah pengelolaan sumber daya disini terdapat 7 untuk podcast untuk bidang humas dan publikasi untuk bidang humas dan publikasi podcast 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 untuk bidang ke-6 adalah pengelolaan sumber daya disini terdapat 7 usulan yang pertama pengadaan mikrofon imam yang kedua pengadaan sarung dan mukana yang ketiga pengurus perlengkapan masjid yang ke-4 menempelkan tata cara wuduk dan baca-bacaan di dinding masjid Yang kelima sandal khusus masjid Di bagian cewek Dan yang keenam kaset di setiap pintu Dan yang ketujuh Lambri mau kenah satu bulan satu kali Mungkin ada tambahan Menurut Menurut saya Itu kalau sandal bukan cuma di cewek Di cowok juga dikasih Terus juga Kasih itu tulisan Dilarang merokok Di masjid Terus Dilarang merokok Iya Iya dikasih batas suci Di masjid itu Mungkin ada tambahan Untuk kartu Ada tambahan Ada ya? Ada ya? Ada tambahan Mungkin ada tambahan Mungkin ada tambahan ya? Jambat Usulan pertama kan? Usulan Nah itu disitu kan Jumat bersih Nah gimana kita kalau ganti ke Minggu bersih? Kan kalau Jumat anak-anak itu Sabtu Anu kan? Betul kan? Minggu bersih Sabtu 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 Kalau Minggu saya gak ada cara Kalau Sabtu ada cara Sabtu 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 Mengadakan Sabtu bersih Jaman lah Jum'an 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 Pak 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 Mus'i Mus'i Kalau Kalau Hari Jum'an takutnya anak-anak tuh Anu tuh Iya buru-buru Kan mau ke masjid Tapi Masih ada waktu luang juga Masih ada waktu luang Masih ada waktu luang juga Bisa gak? Iya bisa 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 Iya Cuman Menganakan Jum'an Bersih Iya Sampai Icapu buat Kita jangka nyatai Iya 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 Pak Masih ada waktu luang Masih ada waktu luang Masih ada waktu luang Minggu Aku Mengolehkan sakit Cukur dengan Mengengangan Buat pagi Si Iya Sakon lah Masih ada Sakon lah Nah Masih ada waktu luang Dari Dari Lalu Mungkin ada usulan Atau tambahan Untuk bidang Kebersihan dan keamanan Hasilnya gitu Nanti Share ke Bina Ada minyak selawatan Selawatan Mengadakan Jum'an Bersintu Masih Masih beriman Bersih beriman Selawatan Iya 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 10 30 40-an 45 kebersihan kebersihan satu bulan satu bulan bapak ucapkan salut dan bangga bapak kepada kalian karena telah mengkonsep semua ini terima kasih banyak semoga apa yang telah kalian sumbangkan baik pikiran maupun tenaga itu nanti bernilai ibadah Bapak hanya menambahkan masukan kepada tim humas dan publikasi Bonang dan siapa Farig kemarin Bapak lihat di translasi kan sudah nge-posting video itu ya ya itu terlalu jauh pembawa apa pembawa beritanya itu yang cewek itu terlalu jauh nanti petun akan posting angle-angle untuk Farig pelajari cara merekam reporter seperti itu jangan terlalu jauh tapi jangan terlalu dekat ya jadi juga belajar Farig sama Bonang biasanya pakai aplikasi apa anak kekat ya oke jadi itu juga aja nanti petun posting kalau butuh tripod nanti kita pengadaan tripod juga untuk humas dicatat nanti itu tripod tuh kalau kalau punya pinjemin dulu sekolah Ano ini kalau nggak punya nanti pengadaan oke silahkan kalau sudah tidak ada lagi untuk itu nak untuk hasil rapat hari ini rembuk hari ini nanti tinggal serahkan ke Gina bisa Fabi bisa Azam jadi Azam kirim WA ke Gina Fabi juga ngirim WA ke Gina fixnya apa dibacakan lagi diulang ya mungkin itu saja bidang-bidang dari program remas kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin itu saja bidang-bidang dari program remas kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati